Seorang anak berusia 7 tahun meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung dan terkonfirmasi hepatitis akut misterius. Pasien anak-anak ini diketahui bertahan selama 4 hari perawatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Pasien berjenis kelamin perempuan ini berusia 7 tahun asal kecamatan Gedung Waru. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Dr. Kansil Rohmat mengatakan pasien meninggal dunia pada hari Jumat 6 Mei 2022 petang kemarin. Ia mengatakan pasien ini terkonfirmasi hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Pengertian terkonfirmasi karena sesuai kriteria yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu mengalami penyakit kuning akut berusia di bawah 10 tahun dan tidak diketahui penyebabnya. Dinkas Kabupaten Tulungagung menidaklanjuti kejadian ini dengan penyelidikan epidemiologi. Selain itu, sampel darah, urin, dan fases korban juga dikirim ke Kementerian Kesehatan RI. Dinkas juga melakukan pemeriksaan fungsi hati kepada anak-anak di lingkungan korban. Namun, sejauh ini tidak ada anak-anak yang mengalami gejala yang sama dan tidak ditemukan apapun. Hanya adik korban turut mengalami sakit dengan gejala serupa. Namun, gejalanya masih ringan belum sampai timbul penyakit kuning. Saat ini, adik kandung korban dirawat di RSUD Dr. Iskak. Sebelumnya, pasien yang meninggal ini diketahui melakukan perjalanan kejumbang bersama keluarga. Sebelum berangkat, kondisinya sudah tidak enak badan. Pasien ini juga belum pernah mengalami penyakit kuning. Sebelumnya, pasien ini mengalami demam dan muntah-muntah sejak 4 hari sebelumnya. Keluarga sempat membawa pasien ke sebuah rumah sakit swasta. Dan hasil tes laboratorium, tidak ditemukan adanya penyakit. Namun, kondisinya memburuk sehingga dirujuk ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung pada Jumat dini hari. Namun, kondisinya terus menurun hingga meninggal dunia pada Jumat selepas Maghrib. Dr. Kansil berpesan kepada masyarakat agar tidak usah panik menanggapi kejadian tersebut. Namun, bagi anak-anak usia 16 tahun ke bawah diminta untuk waspada terhadap makanan yang dikonsumsi. Sebab diduga, hepatitis akut ini diduga disebabkan adenovirus dari makanan dan juga minuman. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk hati-hati terhadap makanan yang tidak bisa dipastikan tingkat kebersihannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!